Hai ngomong-ngomong gaspul bener-bener gaspulnya pihak setiap ada selah baca ada selah ya asal kita diem kalau saya diem daripada saya bongong saya ngapain kalau saya mikirnya begitu dulu saya sering nyanyi dengan suara pelan gitu kan ya begitu inget diganti jadi pikiran saya itu jangan keseslah nunggu orderan nunggu orderan nunggu orderan padat nunggu orderan padat nunggu orderan padat enggak saya kalau lagi di jalan sekarang saya nggak mau baca kadang suka nggak konsen sekarang karena apa terganggu pak kalau lagi rame jalan ya saya nggak mau buru jalan terganggu konsentrasi kita di jalan itu bahaya kalau lagi jalan putih nah itu baru ayo 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 Lord 301 cukup cukup alam pakai masuk kita melafazkan sama ini saya tuh yang hari dari surat yang udah saya hafal sampai Anas itu tiap hari saya baca sehari bisa sampai tiga kali karena saya takut lupa itu doang tiap hari itu mau di jalan apa mau di lagi tempat nongkrong di rumah jadi setelah saya mengulang dari yang terakhir saya hafal sampai Anas setelah sekali meroja baru saya ngakalan surat berikutnya gitu tambah satu ayat satu ayat satu ayat gitu aja terus jakari ulang-ulang terus harus di seperti itu sih ini banyak dosa kali ya kalau saya baca itu bisa itu juga jangan dinikmatin jangan dinikmatin karena kalau memang kalau nggak di meroja itu gampang hilang ya udah kita ngapalnya agak susah gitu kan ya terus nggak di meroja ya udah ibarat motor nggak di kunci diaring itu aja hilang gitu makanya masih kunci gitu hafalan tuh kuncinya itu dengan murja A tulang-ulang sebenarnya sekarang Mas sudah sudah lebih muda ya itu fasilitasnya pendukungnya sudah sudah banyak gitu tinggal kita mau menjalankan atau enggak mau tambah kalau alasannya saya belum bisa baca nih kalau udah nggak mau biasanya ya ada aja yang dicari seribu alasan ya seribu alasan ya seribu alasan ya seribu alasan ya ya pasti dicari cari Pak Putran lagi itu lagi puasa gorengan kok seribu alasan ya kok seribu alasan ya iya tapi bukan masalah lebih tua waaah waaah makan gendola hahaha minyak ya banyak beceng angin minyak mahal tadi minyak mahal iya lagi mahal ya benar minyak minyak dabe telah kan iya 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 biasa ini mahal hahaha gantai ini mahal eh hehehe iya 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 sampai habis kalau kan gorengan gue sampai habis ya sayang ini dibuang kita kita diolah jadi apa sih tuh Pak Biosolat Oh jadi jatuhnya kak Biosolat di Eropa Amerika itu harganya kalau disana pakainya apa kalau bukan hasil minyak-minyak jelata produksi kalau energi terbarukannya kan solar solar panel lagi yang lampu jalan yang puluh waktu kan dulu yang kita masang itu satu paket panel yang 75-100 rupanya 75-100 3 jutaan yang selombarnya belum baterainya buat nyimpan itu ya kalau yang kecil tuh habis 1 juta terus tiang masih garansi kalau kayak dulu pabrik itu lima tahun garansi sekarang berapa tahun disana Aki tinggal ngambil ya Aki tinggal ngambil korea-korea-korea Hai cintai yang udah tiap cintai mudah generasi mudah air di Indonesia hmm turunan ya sekarang udah generasi ke empatnya udah bisa bahasa Indonesia juga berarti kan udah lancar udah pasek jadi kalau anak-anaknya gede nya di Amerika ui ya sekolahnya disana ada rumah hari dihirnya di Indonesia iya jadi kalau natal tuh sedang-sendung natal disana aja baru pulang belum pada pulang hmm ini di sini kalau yang disini orang-orang koreanya masih mimpin masih masih di nggak ada kayak punya orang Indonesia menjauh keturunannya dari bahasa jauh Surabaya kalau di marah-marah Oh iya itu kental banget ya medoknya tuh yang orang-orang Surabaya tuh benar-benar bahasa kasar Surabaya kalau selalu mana iya iya bener 5.000 orang-orang Amerika empat orang itu jauhnya Aksen Amerikanya udah hilang ke Jawa bisa dulu iya udah apapun yang kita niat bisa orang-orang muslim aja Kampung Arab aja sini buat Cecep di Kampung Arab bahasa Arab semua semuanya pakai bahasa harus ada yang menggerakkan bisa bahasa Kampung Arab Kampung Inggris ada tuh di semua ada dulu Kampung Artis jadi artis iya artis disini ada main sinetron di Indonesia main asap-asap kubur ada senetron panjang banget tersanjung 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 ada artis itu disini kan dulu waktu itu ada di blok apa itu di blok apa itu yang main film itu yang anak-anak ada disini waktu itu belum lama belum lama udah berapa tahun yang 2-3 tahun yang di jombol-jombol itu gue bukan si jombol waw anak-anak 4 orang itu siap apa sih Junior ya apa sih Junior itu Junior ya nah itu kan di filmnya ada guru bertanya itu yang tinggal disini apa manajernya sempet waktu ada pasar pagi disini itu dia main main jalan-jalan disini ada itu kalau orang blok F pasti tau itu pernah- pernah tapi nggak lama kalau bimbel puluh juta itu kalau bimbel puluh juta itu kalau bimbel puluh ribu ya bimbel doang kalau bimbelnya juga iya keluar biasa ya kalau ada peluang iya ajar ya ampunnya pasti orang-orang dalam juga iya 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 punya sertifikat ini gampang masuknya gitu kalian ini yang ajar juga yang bisa-bisa juga iya lah gitu peluang Pak Cacep nanti buka kali bimbel bimbel apa Pak Cacep? Pak Cacep kan kelistri kan Pak Cacep? masih jalan bimbelnya itu yang sadar oh ya lagi satu Mari pak Cacep menge Prip nongkrong pada Pak Cacep bahas apa itu? Oh Pak bahas Indonesia bahas ini Proyek bahas Pak Cacep? oh itu masa lagi yang bangun sebenarnya buat apa mereka itu di atas Don Di Hearing Oh itu buat ini aja biar nggak ada tanaman yang tinggi-tinggi terus nanti yang campi-campinya kan ada yang kosong ya tanah tanamin Oh iya makasih ayahnya bener jadi nggak semuanya dicor ya sampai angkotnya itu kasih ini ke sebelah kirinya ya itu tinggal pacet Sering ngobrol Pak Amatnya kenapa kita mau bikin warung disitu udah kita siapin Pak Amatnya bilang gitu aku menggunakan itu yang lagi aku mau coba Pak Amatnya itu loh ngomongnya kita kerjain Pak yang sini Pak kita bikin warung ya Pak Amatnya takut kena gugat kali kalau dibangunkan tadi gugat semen 21 430 kalau segini tiga setengah batang burungan harian jadi saya tahunya tukangnya belum dibayar kemarin siang Hai ngomong-ngomongin nunggu-ngomongin nunggu-ngomongin air karena hari ini atau ya hari ini katanya mau pulang berangkat lagi ngambil duit lagi lagi ya kalau atau tempat ngambil duitnya Assalamualaikum dengan hidup di dalam jauh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh